Intro Sejak diluncurkan pertama kali, Apple Watch sama seperti produk Apple lainnya sangat mencuri perhatian. Apple terkenal dengan produk yang memiliki build quality yang sangat baik, design yang keren, software yang mumpuni, dan harga yang mahal bahkan cenderung agak kemahalan. Semua hal tersebut membuat gadget dari Apple memiliki prestise tersendiri bagi para pemakaiannya, tidak terkecuali dengan Apple Watch. Generasi pertama Apple Watch diperkenalkan akhir tahun 2014 dan baru dipasarkan awal 2015. Satu tahun kemudian, yaitu 2016, diperkenalkanlah Apple Watch Series 1, berbarengan dengan Series 2. Untuk menghindari kebingungan, para pemakaian Apple Watch menamai generasi pertama dengan menyebutnya Apple Watch Series 0. Sebenarnya Apple tidak pernah memberi nama Series 0 pada generasi pertama. Jadi Series 0 adalah generasi pertama Apple Watch yang diluncurkan, dan Series 1 adalah Apple Watch yang diluncurkan setelahnya. Series 1 sebenarnya hanyalah upgrade dari Series 0. Secara fisik, Series 0 dan Series 1 bisa dikatakan sama persis, karena Series 1 masih menggunakan rangka yang sama. Jadi apakah ada perbedaan antara Series 0 dan Series 1? Tentu saja ada. Kalau dari form vector, Series 0 dan Series 1 tidak dapat dibedakan. Tapi kalian dapat melihat tulisan di bagian belakang jam ini. Untuk Series 0 tertulis 7000 Series, pada belakang Series 1 tertulis Series 1. Yang membedakan kedua jam ini yaitu pada jeroannya. Pada Series 0 hanya menggunakan single core, sedangkan pada Series 1 menggunakan dual core. Jadi tentu saja Series 1 lebih cepat daripada Series 0. Hal ini akan terasa ketika Anda menggunakan beberapa aplikasi, misalnya aplikasi untuk olahraga seperti Strava, di Series 0 terasa lebih lambat untuk menyimpan aktiviti olahraga yang dilakukan. Perbedaan lainnya yaitu Series 0 hanya mendapatkan update hingga WatchOS 4, dan Series 1 bisa mendapatkan update hingga WatchOS 6. Pertanyaannya, apakah Series 0 dan 1 masih layak untuk dibeli? Jawabannya tergantung kalian masing-masing. Untuk menggunakan baru Apple menurut saya masih sangat layak. Bagi kamu yang ingin merasakan experience Apple Watch, saya menyarankan membeli Series 1 daripada Series 0. Karena harga second keduanya kurang lebih sama, namun dengan prosesor yang hampir 2 kali lipat lebih cepat daripada Series 0. Di marketplace Tokopedia, kedua jam ini dijual antara 1,8 hingga 1,9, atau mungkin bisa lebih murah. Untuk digunakan sebagai penambah style kalian juga masih sangat layak. Karena Apple Watch dari Series 0 hingga Series terbaru yaitu Series 5 bisa dikatakan memiliki bentuk yang hampir sama. Bahkan sebagian besar orang tidak mengetahui perbedaan bentuk antara Series 0 dengan Series 5. Kalian masih akan sangat bergaya bila menggunakan Series 0 atau Series 1. Selain itu, Series 0 dan Series 1 juga sudah memiliki fungsi telepon, SMS, dan juga bisa menampilkan WhatsApp dan membalas WhatsApp langsung dari Apple Watch selama masih terhubung dengan iPhone kalian. Namun ada kekurangan di Series 0 dan Series 1. Kedua Apple Watch ini belum built in GPS, jadi kalian harus membawa iPhone kalian jika ingin menggunakan aktiviti tracker saat olahraga outdoor. Oh iya, untuk mengaktifkan semua Apple Watch, kalian harus menggunakan iPhone. Tanpa iPhone kamu tidak dapat mengaktifkan Apple Watch. Saya sarankan kamu memiliki iPhone 6 ke atas untuk mengaktifkan jam ini. Sampai di sini dulu video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.